Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami JJ Fun Family di hari ketiga kami berada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur dan hari ini kami harus check out dari Hotel JW Marriott tapi kami memutuskan sebelum check out, kami masih ingin bersenang-senang di Mall Pavilion Bukit Bintang untuk itu stay tune terus ya jadi rasanya enggak akan pernah bosan untuk kita semua explore area Bukit Bintang di Kuala Lumpur, Malaysia trotoannya itu sangat gede, tempat pejalan kaki itu sangat luas tidak ada kaki lima di mana-mana ya dan pertokoan di Bukit Bintang ini sangat modern, cantik, mewah dan tertata dengan indah ya jadi membuat kita tuh enggak pernah bosan-bosan untuk jalan-jalan di area ini meskipun dengan berjalan kaki nah tetap jangan lupa ingat untuk masuk ke area pertokoan, teman-teman harus memperlihatkan aplikasi MySejahtera jadi ingat ya, kalau jalan-jalan dengan kami wajib foto-foto, dimanapun berada, kapanpun itu jadi harus siap mental, oke? jadi seperti yang teman-teman lihat, mall pavilion ini sangat besar, luas, megah dan di dalamnya terdapat toko-toko branded sehingga otomatis barang-barang yang dijual di sana agak lumayan pricey ya tapi kualitasnya juga terjamin nah jika teman-teman berkunjung di mall ini pada akhir bulan Agustus yaitu bertepatan dengan National Day Malaysia maka akan ada sale besar-besaran tapi kami datangnya di bulan Mei sehingga gak ada sale yang cukup signifikan namun ada beberapa toko yang masih memperlakukan sale Ramadan jadi karena masih dalam masa Ramadan ya, masa lebaran otomatis ada beberapa toko yang masih mempunyai sale untuk barang-barang jualan mereka untuk beberapa pengunjung, jangan takut untuk gak punya tempat makan ya karena di mall pavilion ini, di lantai paling dasar punya food court yang super gede dan pilihan makanannya tuh banyak banget ya teman-teman bahkan sampai bingung mau pilih makanan apa pokoknya super lengkap, jadi ada dari Malaysia ada dari Thailand, Korea, Jepang dan bahkan dari Dubai seperti juga yang teman-teman lihat area food court ini dipenuhi dengan banyak sekali orang ya orang-orang udah mulai bosan tinggal di rumah dan bersyukur juga karena keadaan covid sudah menurun banyak dan itu semua tentunya berkat kekompakan kita semua sebagai warga yang bisa mematuhi peraturan ya dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga pandemi bisa mulai berubah menjadi endemi selesai makan siang dan kami puas berjalan-jalan di mall ini karena memang udah kecapean juga jalan mengelilingi mall pavilion akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke hotel untuk mengambil tas-tas kami semua koper-koper kami untuk menuju ke hotel yang baru dan kali ini kami akan mulai nginap di hotel di dekat dari hospital di mana orang tua kami akan melakukan check up kesehatan yaitu di Ascot Hotel yang ada di daerah sentral yang juga dekat dengan pusat transportasi dari Kuala Lumpur jadi karena Ascot Hotel ini mempunyai beberapa cabang di Kuala Lumpur sendiri ada beberapa hotel ya untuk nama Ascot Hotel ini jadi untuk patokan yang dekat dengan CVSKL ini atau Kardiak Vaskular Sentral Kuala Lumpur yaitu patokannya adalah Menara Shell jadi teman-teman cari di Grab dengan Hotel Ascot Central atau Menara Shell Ascot Hotel ini sebenarnya sangat nyaman ya ini sebenarnya apartemen yang dijadikan hotel jadi konsep di dalamnya itu seperti apartemen ya karena ada dapurnya dan ruang tidurnya itu terpisah hanya saja pada bagian ujung dari hallnya terlalu gelap menurut kami dan seperti inilah dalamnya Ascot Hotel cakep banget dan konsep seperti ini paling disukai orang tua kami karena mereka senang masak ya jadi mereka senang berbelanja di supermarket dan mempraktekan masakan mereka kamar mandinya juga bersih semuanya lengkap disiapkan disini dengan toiletries yang lengkap dan area kamar tidurnya juga sangat luas lega dan pencahayanya itu top banget karena ini posisinya dihuk ya jadi kita dapat cahaya dari luar dari kedua sisi nah seperti ini kondisi kamarnya ini ada spot kecil karena mungkin ada tiang ya jadi tiang gede untuk bangunannya jadi ruangannya jadi agak kepotong sedikit dan mungkin area itu menjadi tempat persembunyian ya ini adalah view dari kamar kami dan sebenarnya Hotel Ascot Central ini posisinya itu ada di area India Town ya jadi kebanyakan orang yang tinggal di daerah ini adalah orang-orang India untuk rate kamar kami dapatkan kamar seperti ini dengan harga sekitar 700 ribu rupiah dan menurut kami ini sangat worth it karena udah termasuk dengan area dapur ya jadi lega banget nyaman pelayanannya juga oke banget ramah kebersihannya juga udah nggak diragukan lagi dan bagian resepsionis juga sangat ramah dan sangat membantu kami di sini juga disiapkan bantal tambahan ya jadi mereka siapkan dua buah bantal kepala tambahan dan sekarang mari kita lihat apa aja yang mereka siapkan di area pantry ini kompor yang mereka siapkan adalah kompor listrik dan disiapkan juga dua botol air mineral kemudian di dalam lemari-lemarinya disiapkan gelas ada juga tempat air ya dan cangkir-cangkir teko untuk teh ini juga ada gelas dan cangkir disiapkan juga lemari pakaian jika teman-teman memang berencana untuk nginap dalam jangka waktu yang lama jadi lemari pakaiannya ini ada dua satu di area pantry satu lagi di area kamar tidur sekarang saya perlihatkan lagi detail dari area kamar mandinya dan di dalam hotel ini dalam area kamar hotel ini disiapkan banyak sekali lemari yang kosong ya jadi tempat kita buat menyimpan barang karena mungkin lokasinya itu sangat dekat dengan rumah sakit jadi mereka sudah mempersiapkan jika ada yang harus rawat inap jadi keluarganya tuh bisa nginap lama di hotel ini dengan nyaman disini juga disiapkan microwave semua barang-barang disini sebenarnya seperti baru ya seperti belum pernah terpakai sangat rawat dengan baik kulkasnya juga seperti baru dan ukurannya besar bukan seperti kulkas-kulkas pada hotel-hotel pada umumnya sekarang mari kita lihat kamar dari adik saya dan keluarganya jadi kebetulan kamar kami tidak bersebelahan tapi masih dalam satu lantai nah inilah hall yang harus kami lewati pada bagian tengah lumayan terang tapi pada bagian pojok-pojok deket pintu masuk kamar itu agak gelap jadi mungkin lebih ke remang-remang ya dan seperti inilah kamar mereka ada bedanya sedikit dimana kamar mereka pas masuk ada seperti hall kecil dan juga ada satu ruangan yang mungkin akan dijadikan bisa dijadikan gudang mungkin atau tapi ruangannya cukup lumayan besar ya bisa seperti kamar tambahan tapi kamar kecil banget sih kalau untuk kamar dan area pantry sama aja semua gak ada bedanya kualitasnya juga sama perlatannya juga seperti baru lengkap penerangannya juga sama dan lihat itu adalah keponakan saya yang lucu banget sedang menari-nari di setiap kamar juga disiapkan dengan alat pembuat kopi dan electric pot area kamar mandinya juga sama semua ya hanya beda di warna handuk aja tapi gak masalah area kamar tidur juga sama dengan dua sisi pencahayaan dari luar disiapkan juga setrika hair dryer дисiapkan juga payung dan juga timbakan Disiapkan juga payung dan juga timbangan berat badan Selain meja bulat di area ruang tidur, disiapkan juga meja tulis mungkin untuk yang harus bekerja Dan ini adalah colokan-colokan listriknya Jangan lupa untuk bawa traveler's adapter Ada juga lampu meja Dan ini adalah view dari kamar mereka Pada laci-laci di pantry, disiapkan semua peralatan makan yang dibutuhkan Ada sendok, garpu, sendok sup, gunting, sumpit Ada juga pisau, pembuka botol, pembuka wine Dan juga ada sutil Bahkan disiapkan juga pengalas panas Serbet Dan juga sarung tangan untuk mengangkat panci panas Panci-panci dan peralatan untuk masak pun disiapkan dengan barang yang berkualitas tinggi ya Jadi stainless steelnya itu yang bagus banget untuk kesehatan Jadi teman-teman gak usah ragu lagi Teman-teman bisa beli bahan makanan di supermarket Atau di pertokohan di bawah di area-area penjual-penjual dari orang India Disitu banyak banget yang jualan bahan dapur Jadi teman-teman bisa masak juga jika memang harus stay lama Tanpa harus membeli makanan dari luar terus Disiapkan juga rice cooker dan juga toaster Peralatan makan juga piring dengan berbagai macam ukuran Mangkok juga disiapkan Jadi jika memang harus membeli makanan kuah-kuah atau masak makanan kuah Jadi wadahnya ada semuanya Sekarang kita akan membeli bahan makanan yang ada di area penjual orang India Nah lokasi dari penjual-penjual dari orang-orang India ini adalah di sebelah kanan dari Hotel Ascot Dan teman-teman tinggal nyeberang aja Dan kita serasa berada di India beneran ya Karena suasana itu seperti di negara India sendiri Ada lagu-lagu dengan bau-bau kemenyan Dan semuanya yang teman-teman lihat ya itu orang India Jadi yang teman-teman lihat ruangannya itu seperti berkabut Memang betul ya jadi ruangannya itu banyak asap karena dari bau-bau kemenyan Ini susu nih susu Tapi yang putih Ya coklat Coklat Lihat dulu apa yang dibeli Beli merek tanah air Jauh goyang dulu goyang Jadi teman-teman Jika teman-teman berbelanja di area orang India Maka teman-teman pasti akan terbawa suasana Karena lagu-lagunya itu diputar sangat kencang Dan ya seperti kita saat menonton film-film India ya Seru banget Ini bener-bener pengalaman pertama buat kami semua berbelanja di toko orang India Nah saya perlihatkan apa aja jualan mereka Jadi seperti toko-toko pada umumnya aja ya menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari Tapi memang banyak yang kosong dan seperti minyak goreng juga hanya ada minyak goreng buatan India Jadi baunya agak beda dikit ya tapi karena nggak ada pilihan yaudah kami membeli yang itu Pada malam harinya karena memang peralatan untuk memasak belum lengkap Jadi adik ipar saya memesan makanan dari Grave Food Ya yaitu mie yang biasa dia makan dan ternyata minyak enak Unik dengan sambal terasi andalan mereka Jadi disini itu di Kuala Lumpur di Malaysia terkenal juga dengan terasi ya Inilah menu-menunya Semuanya enak Apa karena kita lapar nggak tau juga ya Tapi enak banget Cuman saya lupa nama mie yang dipesan oleh adik ipar saya Mie Malaysia Ini gorengan apa ini? Katanya sambal ini yang enak Kayak sambal terasi, bau terasi kan? Hei, kayak masuk di lantai Aduh apa itu? Seperti inilah keadaan kamar Dimana kami lagi berkumpul dengan makan malam bersama Maklum ya untuk suasana yang agak kacau balau Ada yang soteler Di bunda Ngantuk Bagaimana makanannya? Boleh Boleh, mantap Tidak makan nasi ini Awas sayang Piring Omen Ami G Entscheid Malaysia Mike Hai mbok Ngapain mbok kalau pesawat mirip lain enak ada sih malindo, RAC, apa-apa makan-makan dulu guys, beginilah kerempongan dari keluarga ini ada saham setengah Henry ada saham oh dia pakai iya, jangan makan dulu makan dulu ya aman dulu ya, jangan saja yang mau cair hai, hand bang cair oh my god, inilah dia manusia bang mau apa? tidak Oh ya teman-teman, jadi di Hotel Ascot ini kami juga memesan kamar Harga Rp 700.000 itu tidak termasuk breakfast ya Jadi kami hanya memesan kamar saja Saya punya satu info yang penting juga Jika teman-teman menginap di Hotel Ascot Central Jadi di sebelah kiri dari hotel, teman-teman akan menemukan New Central Itu adalah pusat perbelanjaan atau mall Dan di bawahnya adalah pusat transportasinya Jadi teman-teman bisa berbelanja bahan makanan atau snack-snack Dan sebagainya perlengkapan yang lain di mall itu ya Pada keesokan harinya, kami melakukan berjalan kaki ke rumah sakit CVSKL Untuk melakukan tes PCR buat rombongan yang akan kembali ke Indonesia duluan Dan ini adalah cara pertama yang kami lakukan Bagaimana caranya untuk menuju ke rumah sakit kardiak vaskular sentral Kuala Lumpur Yaitu dengan berjalan kaki di tepi jalan raya Jadi jika teman-teman senang melakukan perjalanan dengan melihat pemandangan jalan raya atau alam Maka teman-teman bisa melakukan perjalanan melalui jalan raya dengan berjalan di tepi jalan Tapi memang trotoannya itu agak kecil ya Dan menarik juga karena bisa menghirup udara yang segar Dan ini saya tunjukkan bagaimana cara untuk kembali ke hotel tempat kami menginap Yaitu di Ascot Hotel Jadi ketika kita menuju ke rumah sakit, maka jalannya menanjak Dan ketika kita kembali ke hotel, maka jalannya agak menurun Perjalanannya itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya Cukuplah untuk pengganti olahraga Dan pas sampai di ujung jalan, kita harus menyeberang Dua kali menyeberang jalan untuk menuju ke hotel Tapi teman-teman harus ekstra hati-hati Karena tempat penyeberangannya ini pas berada di tikungan Dan di depan kami itu adalah Ascot Hotelnya Jadi sejujurnya dengan berjalan melalui jalan raya Itu ada pengalaman yang unik ya Dan ini adalah tanggal 5 Mei Dimana saya menemani papa mama untuk check up kesehatan Check up rutin aja ya Dan rombongan yang lain yang harus kembali ke Indonesia besoknya Sedang jalan sendiri untuk mencari keperluan Kebutuhan-kebutuhan mereka untuk dibawa kembali ke Indonesia Buat pasien-pasien yang akan melakukan check up Dan diharuskan puasa satu hari sebelumnya Maka jangan takut setelah melakukan pemeriksaan Mereka sudah menyiapkan makanan Tapi makanan ringan ya Contohnya snack-snack seperti tadi Biskuit, teh, kopi dan sebagainya Dan juga disiapkan sandwich Jadi itu untuk pasiennya bisa makan sandwich Dan untuk yang antar juga bisa makan biskuit dan minum teh dan kopi Rumah sakit ini besar dan juga sangat bersih Sangat rapi Sistemnya juga sangat teratur dengan baik Jadi kita gak diharuskan bolak-balik Bolak-balik lantai satu lantai berapa gitu kan Jadi semuanya udah terpusat di satu lantai aja Nanti setelah akan melakukan konsultasi dengan dokter Barulah naik ke lantai atasnya lagi Oh iya, karena hari itu yang melakukan check-up lebih banyak adalah mama Biasanya perempuan itu harus melakukan check-up lebih banyak ya Jadinya kita agak lama untuk melakukan pemeriksaan Jadi kita memutuskan untuk turun makan di restoran di bawah rumah sakit Dan restorannya itu cakep banget Makanannya juga unik dan rasanya enak banget Dan kami akhirnya baru bisa makan pada pukul setengah 4 sore Oke, selesailah urusan check-up-check-up PCR Masuk new central atau pak? Nah di hari terakhir kami melakukan pemeriksaan kesehatan Kami memutuskan untuk kembali ke hotel Tapi melalui dari new central New central ini yang saya bilang adalah pusat transportasi Yang juga mempunyai pertokohan di dalamnya Dan seperti ini pusat transportasinya Jadi jika teman-teman ingin melakukan perjalanan ke genting atau ke bandara Maka teman-teman bisa melakukan perjalanan melalui bus Dengan membeli tiket dari pusat transportasi disini ya Dari pusat transportasi yang tadi yang kita lihat Tinggal naik ekskalator ke atas Lalu sampailah kita di pusat perbelanjaan atau mall new central Dan di new central ini lengkap banget ya Toko-toko yang jual berbagai macam keperluan Dan juga ada supermarket atau disini disebutnya grocery Dan grocery ini lengkap juga dari kebutuhan sehari-hari untuk masak Maupun untuk oleh-oleh juga punya Jadi oke banget kita jalan-jalan di new central Mari kita eksplor apa aja toko-toko yang ada di new central ini Seperti juga mall yang ada di Jakarta atau di Indonesia Jadi isinya kurang lebih sama Dan rekaman video ini adalah pada tanggal 6 Mei Jadi di tanggal kedua kami melakukan pemeriksaan kesehatan Lalu kami mampir ke mall ini untuk mencari makan siang Jadi beda sama hari pertama yang kemarin yang mama papa harus puasa Setelah melakukan makan siang Dan selesai berjalan-jalan di new central Kami pergi ke pusat penjualan toko obat secara grosir ya Jadi kami memutuskan untuk pergi ke AA Farmasi dan juga Big Farmasi Tapi sebelumnya kami harus mampir ke Bangsar Village ini Gak terlalu jauh juga dari AA Farmasi dan Big Farmasi itu Untuk melakukan penukaran uang untuk membeli obat-obat keperluan papa mama Jika teman-teman yang nonton video ini mempunyai informasi Dimana tempat menjual obat dengan harga grosir Bisa tolong untuk kasih komentar di kolom komentar ya Terima kasih sebelumnya Mani changernya berada di lantai bawah ya Jadi teman-teman harus turun lagi dengan eskalator Setelah selesai melakukan penukaran uang di Mani Changer Akhirnya kami kembali ke toko obat AA Farmasi dan Big Farmasi Lalu kembali ke hotel Hai Ya masih lama Tunggu otok Iya sini Iya Gak usah boleh Tas mau eh tasnya Hai ibu setiap shopping Ibu Iya Shopping Lagi yang 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 Jadi snack yang wajib teman-teman beli disini Ini juga namanya Satai Crispy Fish Ini enak banget Tapi ini sebenarnya adalah produk Thailand ya Cuman oke loh Cuman sayangnya kalau bawa pulang tuh Lumayan makan tempat Karena packagingnya tuh Gede Enak banget Jadi kami Nginap di hotel ini Selama lima hari Tapi pada tanggal Enam Siang Saudari Kembar saya Bersama adik Dan juga keluarganya Harus balik ke Jakarta Lalu lanjut ke Manado Karena dia Sedang mempunyai tugas Untuk tanggal Belapannya Jadi tinggallah Saya bersama Papa Mama aja Di Kuala Lumpur Dan ini adalah Suasana di pagi hari Sebelum kami check out Dari Ascot Hotel Dan seperti itulah Keseharian kami Di hari ketiga Dan sampai hari kelima Nginap Di Ascot Central Hotel Selamat menikmati Dan ini adalah area kolam renang Dari Ascot Hotel Seperti ini Ada bagian yang indoor Dan juga ada yang outdoor Dengan view bangunan-bangunan yang cantik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dengan demikian Selamat menikmati Dengan demikian Selesailah sudah video kami Selamat menginap di Ascot Central Hotel selama 5 hari dan kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video kami dari awal hingga selesai yang sudah subscribe, di like dan juga di share videonya, thank you for watching see you, bye bye